Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari Senin, tanggal 29 Dulhijjah, 1439 Hijriah Yang bertepatan dengan tanggal 10 September 2018 Kami berada di Pesantren Asunah, Lombok Timur Alhamdulillah, Bapak-Bapak, para Muhsinin, dan Ibu-Ibu semuanya Kemarin kami sudah menyalurkan sebagian paket sembako berupa dan terpal Sebagian terpal dan selimut kami sudah bagikan kepada keluarga mahasiswa STDI Yang berjumlah kira-kira 23 paket Kemudian insya Allah hari ini Kemarin itu kami daerah Lombok Timur dan daerah Sembalun Insya Allah hari ini kami akan pergi ke daerah KLU Yaitu Lombok Utara Dimana gempa yang terjadi disana lebih parah ya boleh dikatakan seperti itu Dan di belakang kami ini ada dua tandon yang akan kami kirim juga Kemudian yang seperti Antum lihat ini Di mobil paket-paket ada tenda ada logistik terpal dan lain sebagainya Insya Allah kami akan salurkan hari ini Dan ada juga sebagian barang-barang yang masih tersisa di dalam tenda Insya Allah akan kami salurkan Kalau tidak selesai hari ini kita akan lanjut besok insya Allah Ini saja yang ingin saya laporkan Mudah-mudahan apa yang sudah Antum usahakan semua menjadi catatan Pemberat timbangan amal kebaikan Antum semua di akhirat Amin ya Rabbil Alamin Akhirnya saya tutup Waakhiru da'wana Waakhiru da'wana Anilhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Dua kali kita mengatakan Ar-Rahmanirrahim Tapi kenapa kita kok dikasih gempa Kenapa rumah kita kok hancur Bukankah Allah maha pengasih dan maha penyayang Gempa itu salah satu rahmat Allah buat kita Kenapa ya Allah kau membuat negeri kita penuh dengan petaka Dimana-mana ada musibah Banjir bandang, gunung meletus, tsunami Kemudian di tempat kita ada gempa Kenapa? Bukankah Allah itu ar-Rahman ar-Rahim Yang senantiasa kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Dua kali kita mengatakan ar-Rahmanirrahim Tapi kenapa kita kok dikasih gempa? Kenapa rumah kita kok hancur? Bukankah Allah maha pengasih dan maha penyayang? Gempa itu salah satu rahmat Allah buat kita Jemaah rahmatullah Allah berfirman di surah Al-An'am Ayat 42, 43, 44 Allah mengatakan Walaqat arsalna ila umamin min qablika Fa'akhaznahum bilba'asa'i wa'ad-dhara' La'allahum yatadhar'un Kata Allah Kita nih Telah mengutus sebelummu Nabi-Nabi Kepada umat-umat sebelumnya Dan kita kasih ujian kepada mereka Kita kasih balak kepada mereka Bilba'asa' wa'ad-dhara' Dengan kemiskinan Dengan petaka Dengan bencana Dengan penyakit Kenapa Allah berikan itu? La'allahum yatadhar'un Agar mereka Kembali kepada Allah Agar tahu diri Agar menangis Agar memohon kepada Allah Minta ya Allah Ampuni dosa-dosa hamba Jadi bencana Allah turunkan Agar kita ingat sama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Kami masih berada di Gunung Sari Tepatnya di Bedas Di Lombok Barat Alhamdulillah kami sudah menyalurkan Sebagian bantuan Yang diamanahkan ke STDI Untuk disalurkan kepada Sebagian masyarakat Yang ada di Desa sini Sampai sekarang Tanggal 10 September Gempa masih Terus datang bersusulan Kalau kita lihat Sebagian rumah disini Ada yang masih Utuh Tapi kondisinya Sudah pada retak Sehingga Sebagian masyarakat Masih Trauma Ataupun takut Untuk tinggal di dalam rumah Karena khawatir Jika terjadi Gempa susulan Akan terjadi Sesuatu yang tidak Mereka inginkan Akhirnya mereka pun Terpaksa untuk Tinggal di luar Dan Ya tentunya di luar Mereka membutuhkan Terpal Ya Kondisinya kita tahu sendiri Kalau mereka tinggal di luar Siang Merasakan panas Malam Dingin Yang luar biasa Ya Kami Sebagai Penyalur amanat ini Mengucapkan Ribuan terima kasih Jazakumullah Khairan Khathiro Ya Kepada Bapak Ibu-ibu sekalian Yang telah Menyalurkan Sebagian Hartanya Untuk mereka semua Semoga bermanfaat Itu saja dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati